MUTU PENDIDIKAN NASIONAL Menambahkan pemotongan anggaran di Kemenristek Dikti adalah imbas dari penurunan penerima negara dari sektor pajak, sehingga diperlukan pengorbanan di sejumlah sektor untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi di penghujung tahun 2016. Karena kita ingin pemerintah dengan pemotongan anggaran ini harus bekerja lebih keras dari sektor pendapatan pajak. Dengan pendapatan pajak yang kecil, ini berimbas kemana-mana, sementara pemerintah terus menerus mengutamakan infrastruktur. Kita harus punya sesuatu kendali yang tepat. Infrastruktur boleh, tetapi kan ada yang bisa ditunda. Tetapi kalau anggaran pendidikan ini nggak bisa ditunda. Kenapa? Karena itu masa depan, investasi yang sangat luar biasa. Sementara itu terkait pembatalan peraturan daerah tentang pendidikan oleh Kementerian Dalam Negeri di beberapa daerah di Indonesia, anggota Komisi 10, Dadang Rusdiana meminta pemerintah untuk mengkaji kembali secara komprehensif mengenai pembatalan perda pendidikan tersebut. Karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Seakan-akan ini terjadi sesuatu yang memang luar biasa. Tindakan negara yang aneh-aneh terhadap peraturan daerah ini. Padahal tidak seperti itu. Saya kira ini hanya persoalan komunikasi saja. Saya kira lebih arif minyak sana apabila pemerintah pusat mengundang daerah-daerah yang pedanya dibatalkan. Dan kita bicara baik-baik supaya tidak terjadi kesalahpahaman.